Desa Sumber Kepuh Kecamatan Lingkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Pada anggaran dana desa tahun 2023 Diperuntukkan pembangunan fisik seperti PTB dan juga pembangunan pagar kantor desa lantai 1 Tetapi hingga saat ini pembangunan itu belum selesai Karena pelaksanaan kegiatan atau PK kehabisan anggaran Habisnya anggaran pembangunan disebabkan dana yang dikucurkan bendahara hanya 75% saja dari jumlah keseluruhan Bapak apa bener sebagai PK di Desa Sumber Kepuh ini Pak? Iya harus PK pembangunan PK pembangunan mulai dari tahun berapa Pak? 2019 Bagaimana Pak pelaksanaan pembangunan di Desa Sumber Kepuh ini Pak? Itu perasaan itu sebetulnya lantai cuma terlalu banyak potongan Maksudnya potongan itu bagaimana Pak? Potongan itu untuk pajak dan apa itu hampir 25% Kalau informasi dari yang memotong itu bagaimana Pak? Untuk apa gitu maksudnya potongan itu? Untuk kejelasannya saya kurang tahu Cuma memang diberikan Untuk pajak dan SPC gitu Pak Dipotong sampai dengan 25% Pak ya Jadi untuk satu titik proyek itu diberikan 75% gitu Pak? Betul Bagaimana Bapak melaksanakan kegiatan itu Pak? Ya kami itu berusaha semakin lama Tapi terseran saya itu banyak tambahnya Pak Satu misal Pak Panjenian pernah nombok itu di proyek apa Pak? Gedung sama PPT Gedung kantor desa itu Pak Iya Nombok sampai berapa Pak? Kalau saya pribadi hampir 15% Terus harian saya tidak kebayar Hariannya juga tidak kebayar gitu Jadi saya tidak bisa ambil Soalnya kan saya itu dapat gaji harian Tapi saya tidak sampai dapat Bapak ikut bekerja gitu Pak ya Ikut bekerja tapi tidak ada bayarannya gitu Selain Bapak Apakah ada PK yang lain Pak yang nombok gitu Pak? Ada Pak Herianto Pak Jogoboy Herianto itu Itu hampir Ya sampai dua Pak Jogoboy Senilai berapa Pak? Ya kisaran 30 30 juta Pak ya Pak Saya tadi sempat ke kantor desa maupun ke TPT Itu pekerjaannya belum selesai Pak Itu pekerjaan tahun berapa Pak? Untuk TPT itu ya kurang lebih 15% itu tahun 2023 23 Pak ya Tetap saya selesaikan gitu Untuk pagar yang atas itu Pak Pagar lantai 2 itu Itu juga belum diselesai itu tahun berapa Pak? 23 Sama 23 Pak ya Apakah PKnya juga apa Pak itu Pak? Bukan Kalau untuk pagar itu PKnya Pak Herianto Pak Jogoboyo gitu Pak kenapa sampai sekarang belum selesai itu Pak? Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya terserang itu anggaranya Pak Sudah habis Pak ya Sudah habis Karena yang dikucurkan 75% tadi Tapi Bapak akan tetap menyelesaikan Tetap saya akan bertanggung jawab Artinya Bapak akan nombok lagi gitu Ya terserah demi desa kita Pak harapan panjenengan kepada Pemerintah Pemerintah desa itu bagaimana Pak? Ya terserang kalau Untuk anggaran Untuk anggaran Untuk tahun berikutnya Atau tahun 2020 Pak ini Jangan tahu Banyak yang sesuai dengan aturan Bapak saja Kalau memang ada Misalnya disama wajatan apa itu Ya kita batu Pak ada Pak Pak saya ingin tahu Bagaimana cara Pengucuran anggaran itu Pak? Untuk pengucuran anggaran Saya waktu di bendara Itu saya menulis anggaran Misalkan 100 juta Tapi yang saya terima Hanya 75 Pada yang panjenengan tanda tangani itu 100 juta Iya Seandainya 100% Tapi yang saya terima 70 Yang dipotong itu Oh gitu Pak ya Kalau bendaranya sendiri Pak namanya siapa Pak? Bendara untuk desa sumberku Ibu Aminatun Sebagai Ibu Bayan Sementara Hamid Effendi Tokoh masyarakat Proyek ini merupakan Modus baru Tindakan korupsi Ia akan melaporkan hal ini Ke APH Supaya kegiatan di desa sumberkepuh Dapat berjalan dengan baik Tadi hari ini Kita datang ke Desa sumberkepuh Di beberapa titik Kegiatan Pembangunan infrastruktur Yang dijalankan oleh Pemerintahan desa sumberkepuh Kecamatan Lengkong Banyak yang belum Terselesaikan Pada tahun Kegiatan 2023 Misalnya Untuk Titik-titik yang Belum selesai itu Mana saja Pak? Di antaranya Yaitu Pembangunan Pagar Balik desa Yang di atas Terus yang keduanya TPT yang Barat Kampung itu Dan masih banyak lagi Kira-kira Penyebab dari Keterlambatan Pemerintahan pengerjaan Itu apa Mas? Terhabisan dana Jadi informasi yang kita Impun tadi di lapangan Bahwa Dana yang dikasihkan Ke PK Itu dipotong 25% Jadi seandainya ada Disitu ada penjaraan dana 100% Bendahara Menjarkan 100% Daripada PK 100 juta Tapi kenyataannya Yang dikasihkan Cuma 75 juta Yang 25 juta Bilang Entah kemana Artinya PK menandatangani Itu 100% Yang diterimakan 75% Gitu Mas ya? Upaya Apa yang akan dilakukan Lembaga Swaday Jadi kami Akan melakukan Pengumpulan Dukti Permulaan Untuk melakukan Pelaporan kepada APH Dalam waktu dekat Agar kecurangan Atau kejadian Korupsi yang model Baru Di wilayah Pemerintahan Pemerintahan Desa Karang Sumber Kepuh Kecamatan Keringkong Secepatnya terbongkar Biar tidak ada lagi Bia-bia yang dilakukan Apakah akan mengawal Laporan ini Mas? Pasti kita kawal Sampai kasus ini Cinta Dari Nganjuk Hari Yadi Suandito Garda TV Sampai jumpa di video selesai Biar